Masakan khas yang satu ini sangat lejat, apalagi bumbunya menyatu dengan daging yang empuk Pas dimakan berasa banget gurih-gurih lejat Yuk kita bikin Rebus air sampai mendidih, 500 gram daging sapi sudah dicuci bersih Rebus dengan rempah 2 siung bawang putih geprek, 3 cm jahe, 2 lembar daun salam Setengah sendok teh garam, direbus sampai matang dan empuk ya Jika sudah matang dan empuk kita potong-potong Motongnya melawan arah serat ya, agak tipis melebar Biar dagingnya nanti empuk Siapkan bumbu halus, 7 cabai merah besar, 5 cabai rawit Kalau suka pedas boleh ditambah 8 siung bawang merah ukuran sedang 3 siung bawang putih 3 cm jahe 3 butir kemiri yang sudah disangrai Tambahkan sedikit air Kemudian di blender sampai halus Panaskan 6 sendok makan minyak goreng Tumis bumbu sampai harum dan matang Sampai benar-benar tanap kelihatan berkaldu atau berminyak Jika sudah masukkan bumbu rempah 1 sendok teh ketumbar bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh garam atau sesuai selera 1 batang seri 2 lembar daun jeruk 3 sendok makan kecap manis 200 ml air 200 ml air 1 sendok teh petis ikan Kalau disini namanya petis madura atau petis ikan tuna Tunggu sampai mendidih Jika sudah mendidih tes rasa Jika kurang sedap boleh ditambah garam Masukkan daging sapi yang sudah dipotong-potong Ditunggu sampai bumbunya meresap Jika teman-teman suka kering bumbunya Ditunggu sampai menyusut Jika suka ada kuahnya seperti ini sudah cukup ya Diangkat sajikan Taburi bawang merah goreng secukupnya Atau sesuai selera Untuk menambah kelejatan Daging sapi krengsengan sudah siap untuk dinikmati Ini benar-benar lejat teman-teman Bumbunya sederhana Ini bikin boros nasi Lebaran nanti masa ini aja enak banget Dagingnya empuk Bumbunya meresap Dan sangat lejat Selamat mencoba resepnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung di Gilbam Kitchen Semoga sehat selalu dan banyak rejeki Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!